Hai tauhid itu ngaji halibadak itu Alhamdulillah itu susahnya ya begitu pengakuannya saya akan cerita safa'at apa sih safa'at itu wujud pengampunan yang akan diberikan Rasul sekelak doanya di akhirat dan Rasulullah tidak pernah hidup di dunia itu berdoa secara mustajabah dalam arti gini Rasulullah itu tidak menggunakan mujarab doanya yaitu munajat munajatnya Rasulullah besok akan dilakukan karena memberi safa'at berumat dan safa'at itu diberikan saat Rasulullah menyatakan keselamatan pecah umat islam 73 kelahan keselamatan hanya pada satu golongan siapa ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu sunnah wal jamaah yang sama persis dengan aku maka aku berikan safa'at atasnya jadi diberikan safa'at bagi orang yang ahlu sunnah wal jamaah kemudian memberikan safa'at kepada yang lainnya contoh ini nih saat ada orang yang dia berhubung dihadiri ke dengan pengadilan negeri ya, tidak bisa diberikan dengan pengadilan tinggi tidak bisa diberikan dengan mahkamah contoh ini sudah menurunkan dan saya sayapa keselamatan begitu yang dihargai sepuluh mati kuota saya tidak bisa menurunkan ada yang menunggu aku, aku bisa menunggu sampai aku, tolong aku, tolong aku waduh, disegat, karena mau menunggu jamaah sempurna nih pak, jamaah aku yang menunggu, aku dianggung, baru gue tak tampung nah, sedangkan saat ditampung itu ditampung itu sih pak karena dianggung jamaah, karena semua kan pertanyaan mesti ada jawaban, takut ini sih tidak sesuai, atau tidak sesuai, maka aku ke dunia rangka coba aku menunggu ini, yang mau sih, apapun bajak minggu ngomong-ngomong si ngomong aku, tetep kan aku referensi kalau ini dikongkong coba aku sih, permasalahan ini aku digelar mampu enggak dikecewakan, karena guruku ada kuotanya tapi ini ngomong guruku juga kuotanya nggak waku sampai jamaah aku ayo kan nah, sampai sampai murid-murid muro ngatus, murid pun tak apa ikulah gunanya wasilah jadi, kelah akan digelar suatu hari yang disebut hari pembalasan saat itu melas asimu dicabut karu gozo jadi, aku ngereng-ngereng di lalatong, aku minggu sepura nih, gak dirimu karena apalah, bahkan anak bojongmu itu sepura nih makanya ada keluarga yang aku tangis kayak ada yang penting siswa yang digelar suatu hari yang disebut hari pembalasan, aku tidak kuatir seorang anak akan meninggalkan, akan menuntut bapaknya seorang bapak dan ibu akan menuntut anaknya bodoh tegur mahasiswa ada lima hari Pak di jauh mulutmu akhir, apa? hari kebangkitan yang berdurasi seribu tahun satu hari, akhirnya sama dengan seribu tahun dunia terus kemudian hari kumpul, seribu tahun juga karena ini padang maksar mereka kumpul di sana, ngentai ini kebangkitan manusia itu sampai seribu tahun terus kemudian hari pengisapan maka sang itu kepada orang yang ada semuanya dan kita pahalanya, kita akan mencari emu ini, sudah cek-cek itu alhamdulillah, aku masih dihidupi, akhirnya saya juga ingin dirimu, kita akan mencari kita akan dikeluar suatu hari pembalasan jadi kita pahalanya, kita akan ditirpan aku tidak menghidupi, entang hutang aku kamu dulu di cabut orang aku aku mau ngomong aku mau ngomong baliknya susu baliknya upo aku mergokun kianat ke arah aku mergokun itu lebih ngeri yang kelima itu yang kebahagiaan akan digelar suatu hari yang disebut hari kemenangan jadi masing-masing ngomongku dan dilakukan ngomong nomor siji santunya maksudnya sebut jadi dia masuk kepada suatu gedung biskup si biskup aku aku yang seikir lah ya tapi begitu dia sanggunya seolah-olah awakmu dirimu nomor satu di dunia itulah al-andal al-haqim Allah maha adil jadi aku susah waktu itu meni awakmu jadi apa nabi yoyok sallallahu alaihi wassalam nabi yoyok nabi yoyok nabi yoyok sallallahu alaihi wassalam nabi yoyok nabi yoyok banyak disebut seluruh dunia kayak rasulullah banyak disebut seluruh dunia makanya digelar suatu hari yang disebut hari kemenang dalilai tengok maliki yaumidin kau raja di kemudian hari arti kata yaumidin itu suatu waktu demi waktu arti kata demi waktu berarti Allah tidak berada di dalam waktu tapi kalau disebut yaumidin di kemudian hari itu masuk waktu itu bukan merujuk kepada Allah tetapi manusia-manusia yang akan menjadi geraja di kemudian hari Wara ini mempunyai sebagai suara dan memang di populations yang pertama biskuper itu disana dimensi 9 biskuper dia ada di comel air ke sini sampai terakhir gak LIKE di rankul tahun mereka ketika mereka menunjuk sebagai dirukan akan dapat kasih disana dari report orang itu nengini dia bisa melihat darah akhir-akhir aku seribu tahun nanti kalau puluh tahun dahulu nanti aku kalau sampai kembali aku selama seumur aku sampai kembali sampai kembali sampai kembali sampai kembali muntri itu menyesuarko karena cepat mati itu aku mau nah ini oleh kemenangan ini semua manusia akan jadi raja di kemudian hari bebas wakil nikmat nanti aku akan ketik sampai aku temen-temen meneku sudah di jongosku saya isu kunyot ada di jongosku temen-temen bener-bener nampai dimensi sembilan jadi setiap manusia di cepat disinilah kau menemukan hari kemenangan, maka semua manusia akan memiliki yang ikin akan menjadi raja di kemudian hari di talmukhabe di talmukhabe SAW bagi mereka sendiri akan menjadi nomor satu di dunianya itulah yang jagat alit yang jagat agam jadi wabib saya 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 kita saya kita ceritanya aku ngeluh, akhirnya aku masih metul-metul semua aku mengidolakan aku dulu ya sesuatu jadi rembu, aku jadi rembu itu menang semua ditandik aku menang segalanya asalnya mau berbendar rosok sekarang aku ngomong gini ayo, ini aku tidak bisa dipikir tak banyak menang rosokmu kira-kira benar-benar tak kembalikan apa makna Allah itu maha adil segalanya kita tidak bisa dipikirkan, kita tidak akan dipikirkan tetap dipikirkan tetap dipikirkan kita kembalikan, kita bisa berkirkan kita akan berkirkan apakah kita tidak bisa berkirkan apa iso nah ya amper, iso kita harus ceritakan Nabi Musa itu di alam dimensi berikutnya aku langsung dengar muncat sarkowi kitab jadi seorang 10 orang awliya melihat Nabi Musa di alam berbeda ternyata apa Nabi Musa di alam berbeda ada untusannya kurun dia memerintahkan seorang pemuda untuk membunuh Nabi Musa dan sukses ini di alam lain hingga mereka tanya apa kurun ini mengetahui kenapa kurun itu kaya atas doanya Nabi Musa suatu doanya akhirnya Allah memberikan kurun kau akan kaya raya dan hartamu tidak akan dimiliki oleh siapapun tetapi aku yang menjadikan sumber kaya maka aku kelak yang akan menghancurkan diri ternyata kurun setelah kaya tidak bisa tidur dengan ngomongannya Nabi Musa hingga apa planning kalau jadi telah ujuk-ujuk ya kurun ini ku suge wujuk-ujuk ini cerita ini gini jangan matanya ini perjuangannya puanjang kurun itu hampir 27 tahun dia kaya itu selama kurun waktu itu kurun itu ngotak ngati supaya aku gak melarat supaya aku gak hancur saya harus membunuh Nabi Musa dan kenapa itu gak terjadi malah kurun kalah karena jikal bakal pemuda yang dipersiapkan itu sudah terbunuh zamannya Nabi Musa siapakah pemuda itu dibunuh saat ketemu Nabi Allah makanya Nabi Musa baru aku tak beran ayo yang dituluk Nabi aku aku nganggur aku gak matanya gede ini sebagai alat untuk membunuh kamu dan dia menjadikan semua orang itu kafir maka anak kecil ini jikalau kubunuh dia ku selamatkan sebetulnya karena belum akhir-balik maka dia akan masuk surga dan ketua orang-orangnya selamat dengan beberapa penduduk ini kan kue dulu alami wano mungkinun tamil mung tamih ya weh kurung-kurung mungkinun kamil apa yang terjadi dalam jalan itu tetap sekarang begini yu mau ke Pasapuri yang yu lihat sudut pandangnya cuma satu lewat benung padahal lewat nampasar turi lewat menganti bisa enggak bisa lewat sepanjang bisa enggak bisa apakah kalau kau lewat benung lewat jalan menganti dan sepanjang itu tidak ada aktivitas ada dong drama kehidupan nah kalau ini tidak bunuh kalau dipiarkan apakah keduanya ada aktivitas ada yang satu dibunuh aktivitasnya Nabi Musa terus sampai masa akhirnya kalau tidak dibunuh maka dia beraktivitas sama juga akan membunuh Nabi Musa sampai masa akhirnya semua itu berjalan itu ini wahmabus yang mana dua jalan kalau kau lalui bukan berarti yang disini enggak ada contoh kamu dihadapkan dengan cewek terus kamu ini mau menikahi dari salah satunya kamu disuruh memilih menikahi A atau menikahi B nah kebetulan kau menikahi B umpama kau memilih ada enggak aktivitas ini aduh ada makanya ini ada jalan dua aku tak lewat kini ya ya jelas kau nanggini ketemu soko yang jelas yang ketemu ketemu siapa apakah kalau kamu melewat disini disitu sudah enggak ada orangnya enggak aktivitas itu ada dua-duanya saat kau dihadapkan dua dilema sebelumnya masih pun diantara keduanya ada itulah memilih kita bagaimana tepat memilih karena kita satu produk yang akan berjalan kepada beberapa jalan ikh dinas sirotor mustakin tunjukkan aku jalan yang lurus jalan yang koridor berarti beberapa jalan atau enggak arti tunjukkan itu karena kalau kamu salah melaluinya lewat dan kau baru tahu kenapa anak kecil itu di surat Al-Kabi dibunuh Nabi kibir ya itu mau karena Nabi Musa 6.1 lewat benung umpuk malerah kalau malerah Joko dia gak ketemu Nabi Maka dipancing pancing untuk bisa ketemu Nabi 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 Maka jalan itu harus kau lalui konsep perjuduan pun juga begitu sekalian promosi inilah idina sirotul nustafi sirotul ladina alam ta'ala tunjukkan jalan yang lurus dan jalan yang koridor jalan yang kau berikan nikmat huiril ma'udhubi ala'im ocok dalan sing dilaknak Allah sing gak cocok hari-hari akhirnya semua ngamini amin tujuannya kita ini menuju jalan sesuai dengan fitrah kita dan cocok itu makanya kita ajak laul ma'udhub sebetulnya kamu hidup melew motor iku di kompon milih dua jalan ini saya harus bagaimana lewat masih pintu nabi musay lewat masih pintu nabi nabi musay sampai balami lewat ke nabi musay musay kuat langsung berpikir mas beginilah makanya langsung sampai nabi adam itu turun di bumi robba nabi musay wain lam tafzir lana tar kemen lana menang khusin bingung mundur talani lewat nabi itulah dilema berpikir kalau kita ini benar-benar punya rasa dan rasa ini harus melibatkan Allah di dalamnya karena sesungguhnya gue mesti berpikir karena apa dirimu akan hidup di jalan sana mumpung mumpung milih judul si suatu saat kamu akan terucap karena nyambung sinyal dengan dirimu yang ada di sana obo bijan aku milisi alakak koyok ini kita ambah gerger semuang itu jadi kalau bingung karena ini aslinya senang hidup lagi itu masuk enak ke teman ini kurang ngapus makanya kamu tak ajak konsep untuk menuju dimensi 9 akhirat nah konsep ini kamu akan bermain itu semua dan kamu akan mengetahui dua sisi jalan meskaukan kalah kalau pemikirannya Yahudi, dia bikin film jadi ini The One, kalau jetless jadi polisi, kalau jetless jadi penjahat, akhirnya dikei lubang itu mesin waktu dituk ini, misalnya penjahat dikirepon, jadi polisi gitu, karena dua jalan itu ada di pemikiran mereka, mereka condong kepada yang baik, juga condong kepada yang buruk, dan itu sama-sama keluarga, pahami nah arah panggil dibuktikan, tapi nanggung selamat menikmati